selamat menikmati sekarang lagi di KMS karena baru sempet kemarin-kemarin kan aku di sirkuit terus jadi hari ini mampirlah ke KMS habis dari sini langsung ke sirkuit karena masih ada yang latihan yang anak baru juga masih belajar di sirkuit Bukit Besar jadi sekarang nyempetin dulu mampir ke KMS mau tanya-tanya info terus kan ada apa balapnya juga diundur balapan Okta diundur balapan Jaharun sirkuit di Medan juga diundur aduh sayang sekali ya padahal teman-teman pencinta-pencinta gasrek semuanya udah pada nungguin Ipen Akbar di Okta maupun di Jaharun sirkuit malah di Jaharun sirkuit katanya dua seri mundur aku kemarin WN sama Pak Haji GC nya ya katanya mundur nggak tahu di bulan apa pokoknya mundur dua seri nggak jadi ya buat teman-teman di Medan buat teman-teman di seluruh Indonesia yang lagi nungguin Ipen Akbar di Jaharun sirkuit mohon maaf karena ini udah peraturan pemerintah kita nggak bisa ngapa-ngapain kita tinggal tunggu Ipen-Ipen yang deket-deket apakah ada Ipen di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya atau ada Ipen besar lagi atau dimana gitu aku juga lagi nungguin kabar ini balapan motoprik sama wanprik ini jadi apa enggak nih takutnya diundur gitu teman-teman ya semoga cepat selesailah Corona ini biar kalian teman-teman otomotif semuanya teman-teman pembalap semuanya biar bisa kita berkompetisi lagi berpartisipasi lagi di ajang balap gasrek maupun balap road race Oke sekarang kita tanya-tanya dan disini ada motornya CRF ACPKM ada perubahan apa setelah balapan kemarin dan kita tanya-tanya ke Mangkeno balapan nggak jadi Mangkeno jadi gimana pokoknya nanti kita tanya Oke sekarang kita mau dalam sini ada motornya CRF ada motornya yang CRF udah di repair lagi udah hidup nih kayaknya kalau yang bebek modif yang sama yang bebek standarnya nanti kita lihat ke dalam karena disini enggak ada enggak ada motor yang bebek modif enggak ada yang bebek standar ada juga Bapak Haji Gian Wih Bapak Bapak Haji Gian sehat Omikron enggak Omikron enggak politron Oh politron tuh Mangkeno lagi rapi-rapi in apa Mang Jumat berkah udah Jumatan belum Mang Oh Mang gimana ini balapan jadi mundur lagi-mundur lagi Mang kita tanya-tanya dulu sehunya sedikit Mang gimana Mang nih menurut Mangkeno gitu balapannya di Okta nggak jadi terus Jaharun sirkuit nggak jadi jadi gimana ini Mang kita ikutin aja anjuran dari pemerintah ya ya Mang ikutin aja lah kalau mau-mau juga enggak ada e-penuh juga iya ya padahal udah duduk udah dipersiapkan ya Mang udah persiapkan udah Pol udah Pol udah siap gas gitu Mak tuh udah siap gas loh teman-teman motornya AC PKM yang bebek modif udah spermatnya udah komplit udah dalam nanti kita lihat ke dalam motornya yang bebek standar sama yang modif kalau yang bebek standar masih dibelah juga Mang mesinnya Mang masih di bawah juga iya ya jadi kalau kalau dinaikin gimana takut dipakai apa latihan terus latihan terus ya jadi mendingan didiamin aja dulu nunggu event yang pasti ya Mang ya pokoknya buat teman-teman semua harus sehat ya Mang jangan terkena virus yang lagi mendunia ini aduh bukan mendunia kalau sekarang men Indonesia men Indonesia Oh berarti cuma ada di Indonesia aja berarti man padahal negara-negara lain kan udah bebas Iya ya Mang ya mudah-mudahan lah cepet selesai ya pandemi di negeri pandemi ya Mang Mang ini CRF diapain lagi nih dari kemarin yang habis balap belum cerita ini aduh belum dikupas tuntas ini yang CRF nih ada perubahan apa nih perubahan sih masih sama cuma naik kompresi aja sama kemnya dibikin ulang Oh kemnya dibikin ulang lagi kalau kompresinya naik dibanding yang kemarin pas hidup itu Mang kemarin Kenapa enggak jadi nomor satu man jatuh Oh jatuh aku enggak ngeliat kesana emang Keno di teleponin enggak ini enggak aktif mau minta laser log jadi nggak jadi berangkat kesana jadi juara berapa kemarin yang CRF mah ketiga ketiga ada antara ninja Oh wah lawannya ninja-ninja semua ya dicetok sama dadan KR Oh dadan KR ada di dalam juga nih janya Oh bolehlah nanti kita review motornya dadan KR yang ninja mah ini hidupin dong ada apa aja nih spek yang sekarang ada perubahan apa tenaganya rasa-rasanya beda kalau sekarang sih power-powernya jauh lebih berbeda lebih naik Oh power-powernya lebih naik yang sekarang jauh lah ya man ada perubahan berarti ini yang CRF mah udah siap balap udah ready udah ready udah ready sebenarnya yang yang bebek baik monik sama baik standar juga udah 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 murah di cuman kan ga jadi balap jadi dibongkar lagi aja udah aja disimpan Oh gitu udah ajalah disimpan buat nanti ya man dipakai latihan ya ini juga nanti jangan-jangan dipakai nyeting nanti ama asap memang Oh biar biar ini ya biar biasa naik motor ini ya Oh karena naik motor ini dia asap jarang-jarang nih makanya biar dipakai latihan biar lebih klop sama motornya sama mesinnya juga sama karakter semuanya gitu kalau klop kan nanti asapnya pun nyaman balapannya pun tenang ngelawan siapapun pasti nanti bisa gitu motor yang CRF ini Wih kalau kenal potnya Oh ini kenal potnya yang baru ya man Oh ini kenal potnya ada yang baru nih dari GP7 SRF RS series nih teman-teman teman-teman kenal potnya bebaru ya kalau yang kemarin aku review aku gas-gas kan bukan yang gini kenal potnya kalau sekarang ini udah bener-bener yang baru nih Oh dari depannya udah baru semuanya mang Oh udah dirubah tuh Hai eh kenal potnya guys pakai GP7 guys eh madep 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 dan ini suspensi belakangnya pakai CR aramnya pakai CR ya teman-teman aramnya pakai CR kapernya pun ini pakai CR ya Mang ya pakai CR ya ini pakai CR kapernya pun sok depannya ini pakai CR tapi diribon lagi sama KDL suspension KDL itu di daerah ya deket-deket rumah Asep lah di Parigi Cijulang Cijulang pokoknya di laut lah Wah ini apa nih Mang yang Mang yang di yang dibungkus apa ini Mang magic apa-apa ini Oh magic masih ada hari gini Mang kayak gini ini yang dibungkus ini apa ini CDI Oh CDI Oh CDI CDI guys CDI bukan 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 magic bukan isim tapi ini CDI CDI ini BRT ya Mang CDI-nya ya Oh CDI-nya pakai BRT dan ini akingnya disimpan disini nanti kita coba blayer-blayer motornya ini Mang Canonnya lagi mau nyetting dulu reking guys eh ini penampakan motor AC PKM yang spot rail pataknya nih tinggal dihidupin nanti aku cobalah mumpung nggak hujan mudah-mudahan nggak hujan soalnya aku mau lanjut ke sirkuit Bukit Besar habis dari sini uh tapi hand sama blok nggak ada perubahan Mang masih yang kemarin Oh masih Oh ini perubahannya kalau blok sama headnya masih yang kemarin cuman camnya dibikin ulang sama kompresinya naik guys gitu Mang kira-kira berapa Mang bikin motor spot rail kayak gini dari CRF atau dari KLX Mang kalau full gitu enggak mesin aja mesin-mesin sekitar 25 Oh mesin tinggal gas sekitar 25 jutaan ya Mang patak ya Mang bukan dua takkan kalau dari dua tak ninja-ninja-ninja Ninja 30-an Oh gitu sama eh mesin aja apa sama rangka mesin aja woi mahal-mahalan Ninja berarti yang kemarin cerita itu tapi sayang sekali ini ininya dia ditutup Masih rahasia magnetnya nanti kalau udah ketemu pasti Mang Kenosher ya Mang magnetnya seperti apa ya coba hidupin man woi yang kangen yang kangen nih yang kangen gas wreck yang kangen gas wreck Oh suaranya sekarang lebih adem karena kenal potnya baru kalau yang kemarin suaranya edan ganteng banget sangar banget yang sekarang enggak 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 sesangat ini sekarang keluarannya lebih adem guys abis bensinnya Oh abis bensinnya Mang waduh harus diisi dulu ini bensinnya tapi Oh bukan abis Oh salah buka keran aduh biasa ya mekanik juga seho juga salah buka keranji ada nih kita denger suaranya Terima kasih. 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 Terima kasih.